Penangkapan dua ekor ular kobra di atap rumah warga di Pandeglang, Banten berlangsung dramatis. Ular berbisa yang bersembunyi di plafon rumah sempat lepas dari jepitan alat petugas damkar saat berusaha diamankan. Inilah detik-detik ular kobra yang melawan saat petugas damkar Kabupaten Pandeglang, Banten akan mengevakuasi ular kobra dari atap rumah seorang warga. Ular berjenis kobra jawa atau ular senok ini diketahui telah bersembunyi sudah beberapa hari lamanya. Pemilik rumah sempat mengira hewan tersebut merupakan seekor tikus yang melintasi bagian dapur rumahnya hingga akhirnya memanggil petugas damkar untuk mengevakuasi hewan berbisa tersebut. Saya panik, saya lihat ada ular. Anak saya lihat di IG, lihat nomor itu. Ular tersebut, Pak, untuk sementara kita dibawa ke pos dulu. Menurut petugas damkar, ular ini akan disimpan di kantor damkar untuk kemudian akan dilepasliarkan ke habitatnya. Sementara petugas masih mencari keberadaan ular lainnya yang kemungkinan masih berdiam di rumah tersebut. Petugas meminta kepada warga untuk menghubungi pihaknya jika menemukan hewan liar di sekitar pemukiman rumah mereka. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.